Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan saya salam bahagia teman-teman semua kali ini saya akan membeli burung sekot burung nanti saya akan melepasnya Oke kita saya simak videonya ya Jangan lupa like subscribe ya ini burung pleci ini harga 25 burung pendet tadi harga 75 ini burung pendet ini cendet harganya 75 burung pleci burung pleci burung pleci bari juga deh burung pleci Alhamdulillah burung pleci kamu karena sekarang di rumahku dulu ya nikmati dulu di rumah saya ya sebelum saya lepas besok nikmati dulu ke kamu di rumah saya bisa menikmati biar bisa ingat dengan jasa saya mau melepas kamu ya burung pleci otak 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 wuuh seneng ya ceria banget ya wuuh Alhamdulillah akhirnya mau bebas ya temen-temen burung-burung pleci ini ya kasih nama siapa ini burungnya ini namanya siapa enggak kasih nama dulu dah nanti saya jadi sedih nih kalau ingat kalian semua ini burung pleci benar-benar kalian nikmati di rumah saya ini ya sudah saya sediakan ini minumannya dan makanannya nih silahkan mengikmati hidangan saya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen-temen saya akan memut challenge untuk membeli burung yang di berada di kios burung dan saya akan melepasnya temen-temen ya bisa hidup di alamnya lagi tidak dipenjara lagi temen-temen ya menginapkan burung ini di rumah saya dulu agar saya dapat berinteraksi dengan dia semalam lah ya dia dapat menikmati rumah saya dulu jadi dia tidak lupa dengan saya karena besok dia akan hidup di alamnya Alhamdulillah saya membeli 6 ekor burung pleci dan saya membeli ini sangkernya nih 40 ribu dan burungnya nih satu burungnya 25 ribu saya beli 6 biji jadi satu burung 25 ribu kali 6 jadi seharga 150 ribu dan ini tempatnya nih 40 ribu plus makanannya 8 ribu jadi saya habis 198 ribu jadi jenis pleci yang ada di Indonesia ini cukup banyak macem cukup banyak macemnya dan tersebar luas di seluruh penjuru Nusantara burung pleci merupakan salah satu jenis burung kicau yang populer meski memiliki tubuh yang kecil pleci juga terkenal dengan suara kicauan yang keras dan merdu burung pleci ini ciri fisiknya khas ya ini lingkaran putih di sekitar matanya temen-temen Hai dengan sebutan burung kacamata pleci sendiri masuk ke dalam suku josteropidae mereka memiliki jumlah dan spesies yang begitu banyak jadi burung pleci ini memiliki jenis-jenis banyak ya mungkin dari segi warna apa ya meskipun perbedaannya dari berbagai jenis burung pleci tidak terlalu mencolok para pecinta burung kicau harus mengetahui jenis pleci yang pasti ingin diikutkan lomba ya terutunya tidak akan menyebutkan beberapa 12 jenis burung pleci ini cuma saya akan bercerita bahwa burung pleci yang saya beli ini jenis pleci dada kuning mata putih ya ini saya beli ada burung pleci dada kuning mata putih pleci jenis ini sering terkenal dengan sebutan pleci dakun maput ya pleci jenis ini banyak dikatakan merupakan jenis yang cukup istimewa karena memiliki suara kristal dan bening ciri fisiknya ia memiliki lingkaran mata nah nikaran mata berwarna putih dada berwarna kuning dan bagian punggungnya berwarna hijau kekuningan ya ini sama sudah ini ya jenis pleci ini berhabitat di pulau jawa tempatnya berasal dari gunung Maria kudus oke sekian dulu saya jelaskan dari tentang burung pleci yang saya beli nih jadi jenis burung pleci dada kuning bermata kacamata putih ya untuk para subscriber atau youtuber yang telah berkomen di channel saya dia bertanya burung pentet berapaan ya dan saya tanya ke penjualnya itu burung pentet berapaan dan dia bingung dan tanya bukan ternyata bukan burung pentet tapi burung centet ya sorry kalau saya salah ya dan penjual bingung kemudian saya bertanya burung pentet tapi datangnya burung centet berapaan dan saya tanya harganya seharga 75.000 rupiah makasih Mas Iwan Pambudi ya akun Mas Iwan Pambudi terima kasih untuk bertanya di channel saya dan ini untuk Mas Sabitkraf ya Mas Sabitkraf untuk harga kutilang berapaan nah saya tanya tadi harga kutilang ini sangat murah di balik papan seharga 15.000 rupiah oke makasih ya tonton terus channel Untupai ayo ok 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 berhikmati suasana semuanya di rumah saya ya ya burung-burungku kalian akan sebentar lagi akan terbebas ke alam liar alam sukanmu burung-burungku tapi satunya matikan Pak Iya tinggal lima teman-teman tadi satunya tadi mati ini Hai mudah kita bisa melepasnya di sore hari ini kita akan membuat melepas burung-burung ini ke alam bebas Oke aku mau nyoba ini mau nyoba apa 21 ya nanti sakit pada patuh ndak itu dapat juga banget ya batin aku aja semuanya gini loh sekitar semuanya udah banget 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 dapat satu Oke kita akan coba bebas ya ada ya ada gigit enggak kelihatan Pak enggak banget kelihatan itu bisa weh dina Diana film aja Bang mau lepas susah banget ya temen-temen tuh karena kakinya bu jepit agaknya agak mau coba ya agak sedang agak sedang enggak 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 sakit enggak sakit loh enggak sakit nah pegang mas saya 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 bebas ya udahlah tiga satu dua tiga hai 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 pino mau megang akan megang Oke kita yang burung ketiga pun kita-kita lepas Aduh susah banget oke ini burung ketiga mau kita lepas pegang mas kakak pegang-pegang lepas terbang sendiri terbuka lepas satu teman-teman udah ngantuknya seneng diri gini nah ngantuk udah lepas satu tadi lupa nutup semuanya rohim dadah satu lagi mau ya pin akhirnya pegangnya enggak apa-apa Mas satu lagi teman-teman terbangin pegangnya paham mau ngomong gini-gini gini-gini itu terbangnya kelihatan banget uang rincah huuuh kembang lagi tadi enggak ditotong ya lepas kubah burung terakhir ya burung sayang seles dulu selamat ya hidup biar bebas ya senang ya ya aku lepasin penuhnya Mas pegang-pegang mas pegang-pegang mas pegang-pegang mas oke teman-teman dukung channel saya ya agar saya dapat bisa melepas burung-burung lagi di toko kios burung makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh papa